Kalau yang kuat ya karena ada Selina, aku sih 1-1 tetap ya. Apalagi mereka udah ada Poveus. Needle in Flower ini spell yang berguna banget. Kufra. Wow. Sebentar. Berarti, berarti, berarti. Rek, Kufra, versi. Oh. Untuk dari Poveusnya akan digunakan oleh Clover. Lalu, deretan hero-heronya. Sudah diambil oleh masing-masing player dari tiap tim. Seperti apa hasilnya? Inilah hasil yang akan ditunggu-tunggu oleh seluruh penonton yang ada di luar sana. Jadi untuk sekarang, tolong ramekan, tolong komen kita. Dengan emote hati berwarna biru. Menandakan kalian pendukung dari Poveus. Atau emote hati berwarna merah. Bagaimana menandakan kalian pendukung dari Biggestone Alpha? Kalau aku hatinya merah biru, merah biru, merah biru. Merah biru. Langsung dia. Dua-duanya. Sebenarnya ini seru banget sih. Jadi buruan spam di kolom komentar. Evos fan, Biggestone Troopers. Kita tunggu karena ini adalah game yang pertama dari Best of Three Series. Dari pik-pikannya Om Bawa sendiri. Melihat ini bakal ada advantage ke arah mana? Kalau aku advantage karena Biggestone Alpha. Biggestone Alpha? Ya, karena mereka dari sisi kiri dan sisi kanan. Mereka bakal kuat dengan adanya Yuzong dan juga Pak Kito. Dua hero yang kalau hadapin dengan hero-hero melee juga. Pastinya ada advantage-nya dia. Satu dari Pak Kito-nya pasifnya bisa kereset. Dari Yuzung-nya bakal ada game life yang cepat juga. Oke, tapi dari segi landing phase-nya ini akan sangat berpengaruh pastinya untuk membawa mereka ke dalam mid-gamenya. Menuju ke arah Land of Dawn. Tentu dari masing-masing player udah langsung ngeharas satu sama lain. Ripo dan juga Anti-Mage. Dari arah River-nya, Little Wonderer berada di tangan Biggestone Alpha. Yap, ini deh. Sementara itu belum ada aksi yang emang benar-benar begitu ekstrim dilakukan oleh kedua tim ini. Saling melihat dari kejauhan aja di area mid pun. Rainbow dengan menggunakan matildanya masih mengamankan web minion. REKT mundur terlebih dahulu dengan Tyrant Revenge yang dia milikin. Ya, masih bermain dengan aman tentera mendamai sejahtera. Lagi keduanya dan Kufra Rek. Ini ngejagain full juga. Dimana nge-zoning out semua player dari Biggestone Alpha. Berada di posisi yang selalu tepat. Bisa melihat rotasi dari segalanya dan Biggestone Alpha. Mereka pun oke, kita fokus untuk berfarming-farming Ria. Dimana sebenarnya mereka punya potensi pick-off yang sangat kuat dengan adanya Selenaki. Oke, itu deh. Tyrant Revenge-nya kemana akan melangkah? Tidak. Tidak, jadi charge-nya dilepaskan. Namun ada Satobi Solorow yang udah nancap ke dalam tubuh dari REKT. Nah, ini enaknya ada Selena sih. Bisa ngebuka map, lalu bisa kasih pressure ke semua lane juga. Siapa yang gak Dugged Dugster kalau ada Selena? Dugged Dugster sih pasti. Udah pasti. Rattring-nya dipakai di sana. Ini kebuka nih, Botertle-nya. Oke. Dan sekarang ada Turtle di sisi yang berbeda. Sementara itu tadi udah ada satu krep yang diamankan. Udah ada lagi Turtle by Samsung. Yang terlihat tadi yang akankah pemain dari Ivo selangsung setup karya tersebut. Tapi ternyata tidak, ditahan terlebih dahulu. Wow. Akan terjadi peperangan di area Turtle kah? Karena dua-duanya itu udah gak set up. Udah saling ketemu, main-main sama Turtle aja. Tarik ulur, ki bersama dengan REK. Tapi REK begitu kuat, maju ke area depan. Bouncing Ball dikeluarkan hanya untuk kabur aja. Sementara Victor and Alpha lebih percaya diri untuk mengamankan Turtle yang pertama. Anti Maze hadir pula di area depan. Menuju ke area inisiasi. Langsung reboot. The Whale Dragon dimakan secara mentah. Tapi Anti Maze masih bisa kaburkan. Tidak, Flicker tak bisa menelamatkan dirinya. Misal arrow dibuka tapi belum connect. Dead Sonata dari Max begitu sakit. Mendapatkan satu poin kill tambahan lagi. Dan dua untuk nol. Wow, miskalkulasi yang begitu besarnya. Barusan kita lihat. Dimana ada satu Turtle berhasil diambil. Dan plus dua poin kill. Iya, ini kerugian banget untuk EVOS Legends tadi. Karena ketika dia maju tadi dengan Tyrant Revenge ya. Posisi dari Max. Ini udah out of the range dari Tyrant Revenge. Oke. Jadi dia bebas untuk memberikan Dead Sonata dari belakang. Repsonanya juga demikian. Oh, Abyssal Arrow dari Key Connect terhadap REK. Tapi bukan sasaran yang tepat. Bisa di instant pun tidak. Sehingga ini hanya saling mengganggu satu sama lain aja. Key, Abyssal Arrow-nya. Bikin EVOS Legends gak bisa bergerak bebas. Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Semua posisi REK akan terbuka. Ini RKT bakal kenyang sih makan lele ya. Mau lele jenis apapun yang disajikan di dalam Land of Dawn. Akan dia telan. Dan diwajibkan untuk dirinya bisa melindungi rekan-rekannya. Dengan menabrakkan dirinya tersebut. Benar. Mau jenis apa ya tadi ya. Mau gaya dari lele goreng mungkin. Oh, banyak. Mau jenis apapun. Atau yang crispy juga bisa. Karena secara dari landing face-nya tadi. Yang udah kita bahas adalah bahwa. Untuk semua hero mili ini sangat memuntukkan Pak Kito bersama dengan Yuzong. Oke, ini dia. Ada satu lagi. Tyrant Revenge. Namun digagalkan terlebih dahulu. Karena sepertinya ada movement lain yang harus dilakukan juga. Karena versi akan mengamankan dulu terhadap satu purple buff yang udah nongol. Ya, aman. Dijagain juga dari segala sisi. Dari kanan, kiri. Depan, belakang. Dan ini dari menit keempat. Kita ngeliat kalau Biggeron Alpha ngeliat dari segi network-nya. Bahkan 1.300 karena satu momen tadi. Satu turtle, dua poin kill. Sementara Repo dan juga anti-mage bertemu di area atas. The Way of Dragons sudah di-pop up. Tapi masih geli-geli aja ini bakal pertempuran yang sangat panjang. Kalau dilanjutin berduaan aja. Dan juga kerugian tadi untuk EVOS Legend adalah versi dia ke atas tadi. Tanpa adanya follow up. Lihat bagaimana versi harus pulang dengan tangan kosong. Untuk mendapatkan lagi buff-nya. Sedangkan start-nya udah lor. Waduh, di tempat yang lain. Ada Popeus yang berhasil tertangkap. Namun untuk kali ini R.E.K.T. Tyrant Revenge-nya udah mulai connect. Namun dengan Rebound Symbol belum memberikan efek apapun. Dan turtle tanpa penjagaan dari EVOS Legend. Ya, apakah di sini EVOS Legend memang menghindari objektif gaming. Seperti turtle mengingat di yang pertama. Dan di area atas, The Wave of Dragon sudah dikeluarkan. The R.E.P.O. berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Yang masih belum berhasil dilakukan oleh EVOS Legend. Dan bahkan untuk kali ini Abyssal Arroyo tadi langsung connect juga. Karena Versic lagi nyawa tersisa. Bisakah dia selamat? Yap, dengan satu bar SP dia pun harus pulang menuju karabesnya. Untuk nge-regen lagi darah yang dia milikin. Wow, dan informasi dengan Abyssal Arroyo sudah memberitahu bahwa ini partolnya kebuka. Waduh, diganggu. Tidak ternyata mundur mereka, Budih. Mundur dan sekarang purple buff-nya bisa diamankan oleh Versic. Yes, karena dari itemnya sendiri sudah kelihatan nih. Bigotron Alpha. Yes, dari Bigotron Alpha mat-nya Orx ke Bloodlust Axial. Sementara lagi Max-nya juga bahkan ini cepat banget. Dari segi level yang kita tahu secara on par. Biasanya Aulus cepat banget. Tapi sekarang ternyata bisa disamakan untuk Max. Dan bahkan Max lebih unggul untuk sisi levelnya. Max dua kali mendapatkan Turtle juga kan. Itu yang menunjang bagaimana levelnya cepat banget untuk naik. Sementara itu untuk kali ini Anti-Match. Akan tidak ada way of trigger tapi tidak. Tidak karena posisinya kurang begitu baik. Namun ya sekarang mereka akan mundur terlebih dahulu. Dari Versic-nya juga akan melakukan farming-an lagi. Mengumpulkan secepat mungkin level 12 yang harus dia milikin. Jangan lupa sticker. Dari Bigotron Alpha sudah mulai masuk ke area depan. Dan Black Shoes mengelamatkan Creed di area tengah. Wow, itu damage dari Rhapsody yang dalam banget. Empat hit. Langsung. Kalau tidak ada Black Shoes menurutku dia sudah hilang. Sudah hilang sih. Satu peluru lagi tadi. Hilang udah itu dan sekarang. Turtle. The moment of truth. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini? Karena Versic yang memberanikan diri. Maju sendiri ke depan. Dia maju paling depan. Dia maju seorang diri. Namun di bagian belakang. Udah ada backup-an yang langsung hadir. Rekate tadi. Tyron revenge yang gak kena karena siapapun. Udah ada console juga. Clover dengan darah yang gak begitu cukup. Dia mau recall di area tersebut. Iya bener aja. Masih bisa kabur selamat ke area belakang. Tapi Turtle yang ketiga ini akan menjadi rebutan. Maju ke area depan. Tare revains bouncing ball untuk kabur saja. Sementara Turtle ter-reset. Evolus Legend juga mundur. Karena Rainbow mulai menuju ke area depan. Sari-sari ini anti-mage. Menjadi sasaran. Dan disusul pula oleh Episal Hero yang gak connect terhadap siapapun. Begatron Alpha dan juga Evolus Legend. Masih belum bertukar dari segi point kill-nya. Wah, wah, wah. Andai Fury juga udah dikeluarkan. Oke. Berarti dari Evolus Legend mungkin akan menahan terlebih dahulu. Dan Turtle-nya tiga kali menjadi milik dari Begatron Alpha. Iya tiga-tiganya. Objektif game ini Begatron Alpha begitu kuat sih. Kayak dengan pengontrol map yang baik. Begatron Alpha jadi bebas untuk melakukan rotasi. Ngedapetin semua yang mereka mau. Zoning out-nya juga itu gak main-main. Iya, dan jangan lupakan bahwa dari XP dan Gold. Yang disini yang memang kontribusinya sangat besar sekali. Terutama untuk Repo sih. Shout out untuk Repo adalah bahwa dia sanggup untuk menahan dua sampai tiga hero yang datang ke lane-nya. Tanpa dia harus terpick off satu kalipun. Itu adalah sebuah aksi gocek-menggocek yang sangat baik ya. Dilakukan oleh Repo. Kita hitung aja berapa kali tadi WF Dragon yang udah masuk ke arah tubuhnya. Iya, karena ada Yung Fury juga. Iya. Masih bisa kabur. Masih bisa kabur. Dan sekarang Repo ada di area mid. Siap untuk memberikan tumbukannya. Tapi R.E.K.T. Tyrant revenge-nya lompat ke bagian depan. Tidak ada target terlihat. Tidak ada target didapatkan dan dia pun bertahan di dalam rumput tersebut. Iya, saya bisul Aroh connect. Tapi tidak akan bisa untuk di-setup lagi. Setup yang baik tapi follow-up-nya belum dan yang terkena sekarang adalah R.E.K.T. Yang posisinya sangat terbuka. Bikin Tuan Alva, mereka nggak mau ngeluarin resource. Tanpa pasti bisa mendapatkan kill itu. Jadi mereka lebih memilih untuk oke biarin aja. Kita kasih pressure aja. Memberikan damage tanpa harus overcommit. Wah, ini pasif sekali permainan. Tapi konselnya sekarang udah langsung diaktikan begitu. Ayo, udah ada ending query. Langsung memberikan damage ke bagian depan. Dan gagal lagi. Gagal lagi dari Boss Legends. Dan selama gagal tersebut, Bikin Tuan Alva, mereka langsung ada objektif lain yang bisa diamankan. Seperti Pak Kito yang tadi memang nggak lagi join Teamfight. Waduh, ini ada kalkulasi yang agak sedikit miss ya Buda ya. Iya. Dan begiton Alva, mereka ngegradaknya. Udah dari atas, kropos. Miliki Boss Legends bawahnya juga. Sementara di area tengah ditahan terus. Evo's Legends berkali-kali mencoba untuk nge-steal di area mid lane-nya. Dan begiton Alva sudah siap untuk menghadang. Waduh, ini kita lihat aja ini. Ripo udah hadir. Tapi Renpo menjadi korban dengan sakitnya The Power of Us. Yang dimiliki oleh Versic. Wow. Seorang diri berada di area depan disambut dengan baik oleh Evo's Legends. Akhirnya, kill pertama dari Evo's Legends pun dihasilkan. Dan maju ke area depan R.E.K.T. Menjadi frontliner dari Evo's Legends. Menjaga teman-temannya agar bisa melakukan Lord dengan bebas. Tapi tidak bisa karena Matt sudah hadir di sana. Black Dagon Foam dikeluarkan dan dia menjadi naga yang tumbang. Naga goreng. Sementara begiton Alva. Mereka sudah nggak bisa untuk fight di area Lord-nya. Empat lawan lima bukan pilihan yang baik. Wah, 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 wah. Evo's Legends sepertinya sudah mulai bersinar. Dan ada satu Lord yang langsung mereka amankan. Namun konser sudah langsung diaktifkan. Apakah mereka akan mundur? Atau tetap ingin menyerang ke bagian depan dengan adanya Clover? Dan juga R.E.K.Tidak. Mereka lebih menahan diri ke area mid-sternya. Oh, menahan. Ripo berada di area depan. Dan memilih untuk mundur ke area belakang. Manta bisa meneluk mendefense tier pertama. Sementara Evo's Legion cukup puas dengan mendapatkan satu turret di area mid-link. Ini menarik banget sih Evo's Legion. Mereka terlihat agresif ketika versi sudah mendapatkan level 12. Iya, selain itu terpantau banget sih. Dengan memaksimalkan potensi dari Aulus sendiri ya. Untuk pasifnya The Power of X-nya. Ini udah dapetin semua atribut. Tinggal bagaimana mereka fight sekarang. Karena dari begiton Alva tadi, waktu ada Lord-nya juga. Mereka harus kindangan Rainbow. Yang menurut itu sangat mahal banget. Dan emang bener-bener berasa bagaimana tadi hasil dari level 12. Yang memang ditabung dari versi ya. Dua point kill udah langsung dia dapatkan. Sekarang mereka punya Lord. Satu persatu dari turret harusnya berhasil mereka rontokkan. Karena sekarang ada Lord yang bergerak di area top lane. Inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Mereka berada di area mid untuk bisa mendapatkan inner turret-nya juga. Nah, posisi begiton Alva sekarang mereka harus mendefense secara kuat. Sementara Evo's Legion maju ke area depan. Dengan Lord yang belum ditumbangkan anti-maze. Mencari posisi lebih area KT. Ternyata aja mengenai tiga member dari begiton Alva. Dan Repo pun tumbang. Area KT memang harus hilang. Tapi tengok kulau, Far. Menghantap dari segala arah Evo's Legion. Mengenumbangkan dua member. Tapi mereka pun harus kehilangan dua pula. Tapi pertukarannya itu sangat berbeda. Ini dengan satu best turret lagi ya om ya di area top lane. Betul. Ini worth it banget untuk Evo's Legion tadi. Memang mereka harus kehilangan dua. Tapi ini juga masih untuk Lord di level satu. Jadi ini sangat-sangat pas bagi Evo's Legends. Kalau mereka mau unggul. Wah. Satu best turret. Dua hero. Ditungkan dengan dua hero juga. Mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya nih dari Evo's. Oke. Dari tadi mereka tertekan. Tiga turtle diberikan begitu aja terhadap pemain. Dari begiton Alva. Namun sekalinya level 12 ada di dalam tubuh Versic. Mereka mulai punya damage. Mereka mulai membalikan keadaan. Dan sekarang mereka lah yang mulai menekan. Tengok. Player gold by living by mandiri. Versic jadi tertajir. Yes. Anak Sultan. Anak Sultan. Mengejar ya akhirnya. Yang tadinya sempat sama mungkin dengan Max ataupun Matt. Ini udah mulai langsung lead out dengan skor. Ya selisih 600 lah. Yap. Ini walaupun bisa dibilang tempo permainan-anak cukup lambat ya om bapak ya. Benar. Ini cukup lambat loh Bude. Karena deh tadi jarang sekali terjadi fight. Fightnya jarang. Fightnya paling ya di area tartal aja. Dan dikit-dikit doang. Coleknya abis itu yaudah mereka pergi ke area masing-masing. Dan damage dealer dari begatron alpha adalah mid laner dan juga romernya. Malah romer dari segi ki. Iya loh. Malah kayak ini trapnya sih. Trapnya bakal menjadi salah satu damage utama juga. Namun sekarang abis-abis rohnya gak kena ke arah siapapun. Dan juga Versic siap untuk melumat habis ke arah satu inner turret yang ada di area bottom lane. Wow. Perlahan tapi pasti Evos Legend. Mereka menggerugoti dari begatron alpha yang awalnya lead dari segi turat. Sekarang malah rontok. Nih dengan adanya Lord yang udah mulai dicolek tadi. Coba lihat. Dengan satu charge. The power of axe-nya. Dengan attack speed yang dia milikin juga Versic. Siap untuk memberikan damage. Ada abis-abis roh juga. Gak kena karena siapapun ada anti-match. Membuat sebuah perimeter. Siapa yang menjadi korbannya. Jet Kundo-nya udah dikenal. Weom Dragon-nya juga tapi andai virunya pergi ke arah yang berbeda dengan adanya Black Dragon Foam. Di mana ke arah landing-nya. Karena sekarang Matt-nya udah langsung turun memberikan Dragon Tail. Tapi sekarang Popeus malah langsung menghilang. Versic-nya pun langsung down. Pertaburannya sekarang menjadi milik dari begatron alpha karena sekarang double kill juga didapatkan. Dengan adanya pergerakan U-Zone dekat begitu baiknya. Ada dua orang bahkan tiga player dari Evos tumbang. Momentum tiba-tiba dipegang oleh Bigatron Alpha selama menangkan war-nya di area Lord yang tidak mereka amankan. Mereka langsung menuju ke arah ini. Kipitor milik Evos Legend. Anti-Made dan juga keren. Harus mendefense ini berduaan aja. Sementara minion dihabisi Bigatron Alpha. Mereka memilih alternatif yang lain. Yaitu mendapatkan objektif yang awalnya dicolek oleh Evos Legend. Diinisiasi oleh Evos Legend. Dan Bigatron Alpha sekarang yang terbuka untuk melemankan Lord-nya. Wah, 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 wah. Menjadi mimpi buruk harusnya untuk Evos Legend, Om Wawa. Ya, situ tadi bagaimana Matt dengan landing-nya dia yang sangat tepat sekali berada di samping dari Versic. Dan intip-mengintip dari segi item build juga Versic kali ini untuk last item-nya bahkan mengarahkan Immortal. Sedangkan Max juga sama demikian. Jadi kita akan melihat full item build dari kedua junglernya. Dan dari Bigatron Alpha. Mereka punya alat di mana mereka punya banyak sekali gila yang bisa melakukan ini. Secara langsung terutama untuk Matt. Matt disini dengan tadi last item dia yaitu Radiant Armor. Yang akan bisa menerima Magic Damage dari Clover dan juga Ben. Namun, namun, namun untuk kali ini Kak Yeye perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai memancing. Ada Rainbow pula. Lord tidak sampai di area Inner Turret langsung hilang. Di Begal di area tengah-tengah, nggak sampai tujuan. Dan Bigatron Alpha, mereka tanpa adanya Lord hanya bisa mengikis dari Outer Turret-nya aja. Masuk ke inhibitor agak sedikit sulit. Mengingat juga dari Force Legend, mereka punya crit. Bisa nge-clearing minion dengan cepat. Yap, crit pun dengan 1-1-2 KDA yang dia milikin. Masih cukup baik, masih bisa menjaga posisinya. 8-4 poin kill. Tidak banyak. Tidak banyak sama sekali. Bahkan tadi di menit 10 ya, di bawah menit 10 itu 3-0 masih. Jadi ini kita sudah mulai melihat bahwa perubahan dari meta kita yang sekarang adalah siapa yang jauh lebih bersih dari mainnya. Siapa yang nggak ke pick-off terlalu banyak juga. Siapa yang decision-making-nya nanti waktu dekat dengan Lord nggak ke pick. Apalagi di detik-detik Lord bakal respawn. Nah, sekarang. Dan khususnya Lord ketiga ya. Lord ketiga kan kayak itu kita tahu banget pentingnya luar biasa. Dan sudah terbuka Matt yang menjadi frontliner dari Bikitan Alpha. Dia ketemu, yaudah dia bisa kabur pakai Black Dragon Foam. Kalau yang lain mungkin beda cerita. Fonsil yang dikeluarkan jadinya agak sedikit percuma. Tapi menurutku sayang juga sih. Karena Black Dragon Foam dengan nggak adanya itu. Bikitan Alpha mereka nggak bisa inisiasi. Mereka nggak bisa mainan kursi. Dan ini akan ngereset semuanya. Sampai dengan Lord respawn-nya di 30 detik kan. Oke. Ini mereka ya balik lagi. Menunggu. Menunggu. Menunggu lagi kita lihat aja. Tapi RKT sepertinya melakukan sebuah inisiasi ke bagian depan. Tyrant Revenge dikeluarkan. Abyssal Arrow-nya akan konek ke arah siapa. Tidak ada dan Rainbow masih sempat pergi. Dengan Guiding Wind yang dia miliki. Tapi Purple Buff terbuka dengan begitu bebas. Yes. Dicolong udah oleh Force Legends. Sementara Bikitan Alpha. Beber main. Hati-hati. Mereka nggak mau untuk bergerak secara gegabah. Karena Lord juga sebentar lagi akan muncul. Kurang dari 40 detik, 30 detik lagi. Itu waktu yang sangat cepat sih menurutku. Jadi keduanya nggak boleh sampai kehilangan member-nya. Nah, ini udah mulai set up nih. Ini mulai seru nih ya. Udah mulai set up ke area dari Lord-nya. Mereka sekarang berada di bagian atas. Tapi RKT masih mencari informasi. Ada Anti-Match pula. Abyssal Arrow kemungkinan akan melewati beberapa player-in. Ya, ini yang seru sih. Player Gold by Livin by Mandiri. Wow. Nomor satu memang versik. Tapi lihat 2, 3, 4-nya. Itu dari Bigatron Alpha. Betul. Jungler XP Gold. Buat Bigatron Alpha. Mereka lead out dari sisi untuk gold-nya sendiri yang... Berarti bahwa mereka dari sisi landing fashion. Mereka udah sangat nyaman sekali. Yap. Tinggal fight besarnya ini karena Lord-nya juga udah spawn. Wow, wow, wow. Anti-Match, Anti-Match, Anti-Match. Way of Dragon-nya langsung connect. Dan sekarang untuk Repo-nya langsung menjadi bulan-bulanan. Masih bisa bertahan. Dan dia masih bisa pergi dari tersebut. Malahan sekarang. Dengan ada bantuan yang langsung adil. Mad-nya belum landing. Siapa yang akan menjadi korbannya. Tyron Reven langsung lompat ke bagian depan di belakang. Andai Fury juga udah langsung dikeluarkan. Sementara Clover dengan damage yang begitu menyakitkan. Dia terus menjadi atri lopat. Dia mau pergi ke arah mana Max-nya. Tapi malah tertangkap dengan begitu saja. Dari Clover. Satu untuk dua. Dan ini adalah momen yang sangat tepat untuk Evil Legion. Mengamankan Lord mereka. Karena Bigatron Alpha itu hilangnya banyak banget. Tanpa adanya Redwood dan juga Ki. Tentu tiga member ini akan sangat sulit untuk mengkontes Lord yang ada. Dan real-time win probability by Samsung Galaxy A-Series. Mengarah ke tangan tim Bigatron dengan 69%. Sementara Evil 31%. Tapi ini dibalikin lagi. Menurutku baru aja dengan momen satu tadi di bawah. Dan ini adalah Lord level yang ketiga. Yang berarti bawah dari Bigatron Alpha. Karena gak ada Ki. Gak ada Rainbow. Mereka harus nunggu. Mereka gak bisa serta-merta harus kesana. Harus cari kesempatan. Karena chance mereka untuk menang. Itu kecil banget nanti di arah dari Lord Fit-nya. Waduh ini itemnya juga udah mulai full ya Omis. Mulai full. Kecuali Ki ya. Karena memang berat untuk Selina. Harus menyelesaikan semuanya. Apalagi sebagai Roamer. Dan Creed punya Purple Buff. Akan semakin semena-mena lagi dia. Walaupun dia udah punya item-item penunjang ya. Untuk mana itu sendiri. Enchanté Talisman ada. Dia milikin. Tapi dengan ada Purple Buff. Semakin asal-asalan lagi nih arusnya damage-nya. Tapi dari Rainbow juga ya. Dia itu ada Shadow Thinball tadi. Jadi memang full damage. Sebagai Midlander Matilda. Itu dia. Matilda damage. Kufra-nya kena Abyssal Arrow nih gue deh. Yes. Dan itu gak akan membuat apapun. Karena Evil Legend akan maju bersama Lord. Di area top lane. Lord akan masuk sementara di area tengah. Teman-teman dari EVOS udah bersikap langsung. Untuk menuju ke arah ini Vitor. Tapi tengok anti-maze mau juga ada depan. Wow. Yang muncul. Tapi Repo begitu low menunjukkan rally di belakang. Dan EVOS Legends berfokus terhadap base. Milik tim Biggeron Alpha. Dan game pertama. Dimenangkai oleh EVOS Legends. Wow. Sangat cepat. Objektif gaming. Dengan Lord yang barusan kita lihat. Tidak peduli dengan player. Tidak peduli. Kenapa? Tanya memberikan sedikit aja gangguan. Dan base adalah tujuan utama mereka. Iya. Tempat ini ya. Agak deg-deg ser di early-nya ternyata. Tapi EVOS Legends mereka bisa nyetirin juga tadi. Oke. Apalagi waktu ada Lord yang bakal respon. Ini adalah Lord yang level 3. Mereka langsung nyari fight. Mereka ngejar repo-nya yang lagi solo di bawah. Dan menurutku EVOS kayak mereka gak panik sama sekali ketika... Iya.